selamat datang di channel youtube berbeda ya, sama-sama negara sosialis mereka sangat welcome terhadap imigran, dan memberikan kesempatan imigran ini untuk bekerja, minimal minimal memiliki visa pelajar pelajar untuk bisa bekerja di Perancis ini, nah bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaan di McDonnell seperti Bunda Korla yang di Jerman, tapi di Paris gimana sih, nah salah satu caranya adalah dengan menghubungi langsung McDonnell tersebut, tapi sebelum itu kita harus mencari McDonnell mana yang sedang mencari pekerja atau job étudiant, atau pekerjaan untuk para pelajar étudiant untuk pelajar, job job untuk pelajar oke, ini saya menemukan salah satunya di McDonnell Paris 16 ya, sebagai ekipie ekipie itu ya kurang lebih pelayan oke coba saya telpon ke McDonnell nya langsung oke ini sudah saya telpon ternyata tidak bisa dihubungi coba lagi satu terima kasih telah mencari untuk mengadakan Anda dibutakan sebuah sebuah selanjutnya atau kebendira untuk pinjabungan sebuah selanjutnya. Menurut saya dibutakan sebuah selanjutnya? Ya, adalah. Jika Anda dibutakan sebuah sebuah selanjutnya? Parce que j'ai vous sur indit.fr, vous êtes en recherche d'une candidature en poste équipier. Oui, on cherche des équipiers, mais vous passez au matin et vous laissez votre CV candidature. D'accord, il faut y aller et puis CV et la lettre motivation, est-ce que c'est obligatoire ? D'accord. Oui, je sors. D'accord. Vous marquez votre disponibilité aussi. D'accord. 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 Merci beaucoup. Bonjour à vous. Au revoir. Nah, ternyata dia beneran mencari pelayan, ekipier. Ekipier itu biasanya dia sebagai pelayan, tapi selain pelayan juga dia mengerjakan bersih-bersih. Seperti belum d'accord lah. Nah, dia sudah mengatakan bahwa tadi informasinya adalah kita harus datang ke sana langsung, bawa CV-nya, terus bawa lettre motivation atau surat lambaran pekerjaan, dan memberikan waktu-waktu disponibilité atau waktu-waktu yang kita bisa bekerja. Jadi, misalnya nih, saya bisa bekerja dari jam 3 sore sampai jam 10 malam misalnya, tiap hari Senin sampai hari Sabtu, atau Senin sampai hari Jumat. Atau mungkin saat weekend. Nah, seperti itu caranya ya. Ini sangat efektif, karena saya menemukan pekerjaan juga dengan cara seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin bekerja atau belajar sambil bekerja di Paris, itu salah satu cara bagaimana mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, dan sampai jumpa. Au revoir.